Halo, selamat datang di Terjemah Indiuk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku kelas 17 Inggris, bab terakhir, bab 8, berjudul Apa yang harusnya dilakukan oleh seorang teman. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana mendapatkan atau memperoleh pesan dari sebuah lagu. Nah, kita lanjut. Kita akan membaca lirik dari sebuah lagu. Jika kita mau, kita bisa mendownloadnya dari Youtube. Ini, maksudnya lagu ini adalah lagu yang sangat bagus tentang persahabatan dan kepedulian. Lagu ini dipopulerkan oleh Bruno Mars di tahun 2010. Seperti katanya tadi, kita bisa download. Nah, ini kamu tulis saja di Google, count on me. Nah, ini keluar dia. Ada liriknya langsung. Nah, juga ada banyak versi-versi yang lainnya ya. Nah, silakan kamu dengarkan di sekolah dan nyanyikan bersama-sama. Nah, ini yang akan kita lakukan dengan lagu tersebut. Pertama, kita akan menyalin lagu tersebut di buku kita. Kedua, kita akan mendengarkan guru membacakan liriknya. Ketiga, kita akan mengulangi pengucapan lirik tersebut setelah diucapkan oleh guru ke baris per baris. Terakhir, di dalam kelompok, kita akan mempelajari bagaimana membaca lirik itu masing-masing kita. Nah, secara bermakna, apa namanya, menghayati ya. Nah, ini dia. Kita akan mengucapkan kata-katanya secara keras, jelas dan benar. Nah, ini liriknya. Silakan dicari di Youtube bagaimana lagunya. Nah, jika kamu menemukan dirimu tersesat di tengah lautan, saya akan menyeberangi lautan untuk menemukanmu. Jika kamu tersesat di kegelapan dan tidak bisa melihat, saya akan menerangi untuk menuntunmu. Kita akan menyadari arti sebenarnya diri kita. Nah, ketika kita diminta pertolongan oleh teman yang membutuhkan. Nah, kamu bisa mengandalkan saya seperti 1, 2, 3. Saya akan ada. Dan saya tahu kapan saya membutuhkannya. Nah, saya juga, saya bisa mengandalkanmu seperti 4, 3, 2. Dan kamu pun akan ada. Itulah makna dari teman. Ya, makna atau harusnya menjadi teman. Nah, itu intinya ya. Nah, tugasnya kamu lanjutkan saja ini. Cari di Google bagaimana artinya. Nah, selanjut ke tugas. Nah, kita akan membaca lirik secara hati-hati untuk mengerti pesan yang disampaikan. Kita akan menggunakan beberapa kalimat yang akan menuntun kita untuk melakukannya. Nah, ini tugasnya. Ini yang harus kita lakukan. Kita kerja dalam kelompok. Pertama, kita membaca kalimat petunjuk secara hati-hati. Nah, ini dia. Ini petunjuknya, kalimat petunjuknya. Nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat, dan nomor lima. Nah, selanjutnya. Kedua, kita akan mendiskusikan untuk menemukan bagian-bagian mana dari lirik tersebut yang berisi pesan yang disampaikan. Nah, dari sini, misalnya, ini apa pesannya? Ini pesannya, bagian mana dari lirik tersebut yang menunjukkan pesan seperti ini. Nah, kemudian, masing-masing kita akan menuliskan pesan tersebut dan kalimat-kalimat tersebut di buku catatan. Pertama, kita akan menyalin contoh. Terakhir, kita akan mendiskusikan jawaban dengan guru kita. Nah, silakan pergunakan kamus dan pengucapannya seperti biasa. Harus benar, menggunakan kalimatnya benar dan tanda bacanya juga benar. Nah, lanjut. Ini tugasnya. Nah, masalah bagaimanapun beratnya tidak akan menghentikanmu dari menolong teman. Nah, mana liriknya? Nah, ini di liriknya. If you find, if you ever find, if you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. Nah, ini di yang pertama ini. Coba kita lihat. Nah, ini. Nah, ini dia liriknya yang menyatakan pesan yang nomor satu. Yang nomor dua. Coba kita lihat. Nah, seorang teman akan selalu menunjukkan kita jalan ketika kita tersesat. Nah, jadi, yang mana liriknya yang menyebutkan bahwa pesan tersebut? Nah, ini dia liriknya. Ya, ini jawaban nomor dua. Yang nomor tiga. Nomor tiga, kita mengetahui apa arti hidup ketika kita saling bantu. Nah, yang mana dia? Coba kita lihat. ini dia. Ya, itu. Oh, bukan. Ini dia. Ini dia. Yang jawaban nomor tiga. Nomor tiga itu. Nomor empat. Yang terakhir. nomor lima ya. Seorang teman yang baik akan selalu menjaga. Akan selalu masing menjaga. Nah, yang mana dia? Nah, ini dia. sampai sini. Nah, itu dia nomor empat. Nomor lima, terakhir. Nah, teman yang sebenarnya akan selalu ada di sampingmu di situasi apapun. Nah, kita lihat. Nah, ini. Ini juga. Ya, versi keduanya. Nah, nah, itulah jawabannya yang terakhir. sampai nomor lima ya. Nah, barangkali sampai situ dulu untuk kali ini. Untuk yang terakhir, ini membuat jurnal. Ya, jadi apa yang telah kamu pelajari dari seluruh pelajaran dari buku ini. Ya, di jurnal kamu itu tertulis saya telah mempelajari apa saja aktivitas yang paling kamu sukai selama semester ini, selama ini kelas tujuh, ya. Aktivitas apa yang paling sulit? apa yang saya harus lakukan untuk menjadi lebih baik? Nah, jadi kedepannya untuk memperbaiki diri apa yang harus dilakukan. Nah, itu dia untuk buku kelas tujuh yang terakhir. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.